hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Alhamdulillah ya ini sudah seminggu sudah satu pekan yang dari mohon kita sudah jadi yang dari Yaakob ya mungkin anda sudah mengikuti dari apa namanya dari story DWA ya day-to-day nya gitu ya terus kemudian yang dari Joghul Cimori juga sudah ada kita day-to-day nya gitu ya pasti saya fotokan ya tiap hari gitu ya Nah hari ini tadi adalah sepekan setelah kita membuat mall yang pertama ya memang dari pembuatannya mungkin saja masih banyak kekurangan ya karena ini kan kita baru pertama gitu ya seperti itu terus kemudian di Yaakob itu dia sudah ada semacam memisah di bagian atas ya terus kemudian di bagian atasnya juga sudah tumbuh kapang ya kapang atau kamiria warna putih-putih lada iva nya segala macam tadi ya terus kemudian di Yaakob juga gelombang udaranya besar juga ya kemarin kita menggunakan sistem tertutup sebenarnya semi anaerob gitu ya jadi seperti itu Nah nanti anda cari tahu seandainya dia aerob dan seandainya anaerob gas yang terbentuk seperti apa memang kemarin tidak terlihat tidak terlihat gas yang terbentuk seperti apa ya seperti itu ini ininya hasilnya untuk hari ini ini untuk yang Yoko Chumori ya terus kemudian ini untuk yang Yaakob ya yang Yaakob memang lebih lebih ada ininya ada lebih coklat sedikit ya tidak apa-apa nah terus kemudian nanti aplikasinya gimana ya aplikasinya kita bandingkan dengan yang em4 ya Oke ini sudah di encerkan gitu ya Nah kita mengikuti ininya ya jadi kita mengikuti yang namanya sagesennya sagesen dari yang em4 atau yang komersil itu adalah eh 1 banding 10 jadi 10 mili maaf ya saya baca dulu ya disininya disarankan adalah 10 liter untuk 50 sampai 100 liter jadi 1 banding 10 ya tetapi ditambahkan molase juga jadi untuk yang ini yang komersil ini tadi sudah saya tambahkan saya ambil 100 mili 100 mili dari komersil tambahkan 100 tambahkan 100 mili dari molase terus kemudian ditambahkan air ya seperti itu jadinya seperti ini ini jadinya seperti ini ya warnanya ini dan untuk yang kita buat sendiri ya untuk yang kita buat sendiri ya aplikasinya tadi saya mengambil 500 mili ya 500 mililiter terus kemudian ditambahkan 100 mili atau 100 gram dari molase terus kemudian ditambahkan lagi air hingga tera sampai seribu seperti itu Nah yang akan kita buat ya akan kita aplikasikan nanti itu untuk dua macam sayuran ya yang pertama adalah sayuran kol ya oke nah yang pertama ini sayuran kol saya tahu kenapa menggunakan sayuran kol karena sayuran kol ini kalau di pasar ya kalau di pasar itu suka kalau udah jelek-jelek seperti ini nanti sama sama tukangnya diiniin coba dikletekin gini ya dikletekin lagi biar kelihatan apa biar kelihatan nanti dia bagus lagi seperti itu ya jadi makanya saya gunakan sayur kol dan ini memang limbah paling banyak kalau saya lihat di pasar terus kemudian yang kedua ada kailan atau apa sih ini saya nggak tahu lah pokoknya kailan kalau nggak salah ini pokoknya setiap saat kamu makan di itu loh di mana di tukang mie ayam ya ini seperti ini ya ini juga banyak juga ya karena apa harganya murah sekali ini mungkin satu gemuk kalau di tempat saya di banyolnya satu gini itu ya satu gini itu ya paling seribu nggak sampai gitu ya jadi sangat murah sekali gitu ya nah tujuannya apa saya menggunakan barang-barang ini dan terus kemudian steril gitu ya jadi steril itu kenapa steril itu ya belum belum tercampur dengan tanah belum tercampur mikroba gitu ya ya kenapa begitu ya karena saya ingin melihat dengan detail ya atau mungkin ya kita ingin mencoba saja sebenarnya nggak nggak tidak terlalu apa saintifik sekali bahwa yang berpengaruh dalam apa namanya dalam pembuatan ini hanya dari ketiga macam ini saja tetap nanti satu ada yang untuk dikontrol tidak menggunakan apa namanya tidak menggunakan mikroba sama sekali nah aplikasinya bagaimana nanti yang kita akan gunakan kemudian adalah kita timbang sekitar 1 kg ya 1 kg ini apa namanya 1 kg sayurnya atau mungkin 1 2 3 4 8 berarti butuh 1,5 kg ya 1,5 kg ya nanti 1,5 kg terus kemudian kita tambahkan si molnya ini sekitar 100 mili kenapa dia tambahkan 100 mili yang paling penting disini adalah tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kurang dan paling penting adalah dia punya kelembapan tertentu ya jadi lembab itu sudah cukup untuk mikroba tumbuh ya kenapa harus lembab kita ingat hidrolisis ya terus kemudian reaksi-reaksi yang lainnya untuk memutus yang namanya apa namanya bahan-bahan makanan ini itu membutuhkan yang namanya air oke jadi nanti setiap tiga hari kita akan cek kalau misalnya terlalu kering ya kita tambahkan mol lagi mol yang sudah kita buat lupa nanti molnya nggak mati Tapa enggak ya kan disitu tadi kita sudah tambahkan apa namanya molase kita tambahkan apa namanya makanan untuk yang lainnya juga ya begitu oke sekarang kita mulai saja kita diman dulu untuk yang pertama ya untuk yang pertama ya yang pertama ini adalah untuk call dulu ya jadi kita untuk yang call dulu ya kita timbang sekitar 1,5 kg pasti kamu ada yang bilang ya sayang ya ya enggak lah ya namanya pelitian ya begini ya gitu ya jadi enggak sayang ya enggak lah nanti kalau susah dibalik-balikin aja gitu ya oke oke bapak itu nimbangnya salah diambil lagi nggak apa-apa ya ini kan tidak analitik ya tidak gini banget lah ya kita harus ini ini baru setengah kilo oke 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 Oke. Ya. Ini sudah 1,5 kilo. Nah. Oke. Yang paling pertama. Harusnya memang kita nanti akan berlayer-layer. Ya. Kalau kita menangani mungkin ratusan kilo. Ya nggak bisa ya. Dibuat satu-satu gitu kan nggak bisa ya. Tetapi. Karena ini sedikit. Jadi tidak perlu berlayer-layer juga. Ya. Artinya. Biasanya. Sedikit. Disemprot. Terus nanti. Ditumpuk lagi. Semprot lagi. Ditumpuk lagi. Semprot lagi. Itu biasanya kalau aplikasi kita. Menggunakannya yang bertonton. Ya. Sekarang kita menggunakan 100 mili. Ini juga masih pertama. Artinya. Kita terlaluan yang lalu juga. Gitu ya. Oke. Kita tuangkan. Nanti terus kemudian kita aduk saja ya. Kita aduk. Oke. Nah ini yang dari yang komersil. Sudah lumayan sekali. Ininya semelnya. Ya. Jadi semelnya. Sudah. Mantap. Oke. Nah ini sedikit cenderung lebih basah. Gitu ya. Jangan tidak apa-apa. Kita coba saja. Nah nanti di bagian atas. Kita akan tutup dengan menggunakan plastik. Nah ini. Ini sudah rata semuanya. Pak maaf pak. Soalnya disini ya pak ya. Maaf pak. Maaf pak. Maaf pak. Maaf pak. Ya. Ini ya. Ini sudah. Apa namanya. Sudah. Sudah tercampur semuanya. Ya. Nanti kita akan lanjutkan. Untuk yang kailan. Dan untuk yang lainnya. Dengan perlakuan. Yang berbeda. Sampai pak. Nah. Kita akan lanjutkan. Untuk yang lainnya lagi. Oke. Oke ya. Jadi ini adalah hasil dari ini ya. Apa namanya. Hasil dari percobaan kita tadi. Ya. Masih diingat. Tadi ada berapa perlakuan. Ada. Tiga perlakuan. Satu menggunakan yang namanya. Komersil. Yang kedua menggunakan Yakult. Yang ketiga menggunakan Yoguchi Mori. Yang keempat adalah. Tidak ada perlakuan sama sekali. Ini adalah yang keempat. Dan yang disini adalah. Perlakuan mikrobanya. Dua kali lipat. Dari yang perlakuan yang disini. Ya. Jadi yang disini tadi. Kita. Kita tahu bahwa. Perlakuannya adalah. Serat. 1.500 gram. Ya. 1.500 gram. Dari apa namanya. Dari. Bahan baku. Terus kemudian. Ditambahkan. Dengan 100 mili. Mikrobanya. Ya. Atau molnya. Atau wempatnya. Seperti itu. Nah. Gunanya apa. Ya. Kenapa apa. Tidak boleh lebih-lebih lagi gitu ya. Bisa jadi nanti apa. Dia lebih. Terlalu moist. Ya. Atau terlalu ini. Persaratannya dari beberapa literatur. Itu hanya. Dia lembab saja. Ya. Seperti itu. Oke. Nah ini sudah dicampurkan ya. Kita menggunakan sistem. Airub. Ya. Jadi kita tambahkan disini sistemnya airub ya. Kalau un-airub susah juga gitu ya. Di aplikasi di lapangannya pun juga terkadang tidak ada yang un-airub. Karena. Yang namanya limbah kan. Seperti itu. Jadi ini semua sudah kita setting. Ya. Tetapi mungkin ada. Kita mengincari optimumnya. Jadi disini ada yang dua kali lipat. Jadi ininya tetap 100 mili. Tetapi jumlah sampelnya kita turunkan menjadi 750 gram. Ya. Kita akan lihat mana yang lebih cepat. Bisa jadi. Ini juga malah lebih lama. Bisa jadi. Atau mungkin yang ini juga lebih lama. Ini lebih cepat. Kita belum tahu. Ya. Kita semua sama-sama belum tahu gitu ya. Jadi makanya. Dalam. Apa namanya. Dalam. Percobaan ini. Kita trial and error. Tetapi trial and error itu pun harus dibarengi dengan knowledge. Knowledge itu yang paling penting gitu ya. Jadi knowledgenya apa gitu. Kalau kita trial and error tapi gak punya knowledge. Nanti banyak barang yang terbuang. Sedangkan kita dikerja oleh waktu. Nah. Anda boleh menggunakan yang model seperti ini. Ya. Tetapi saran saya tidak usah. Anda tidak perlu yang seperti ini. Mungkin Anda kalau bahannya lebih banyak. Itu lebih bagus juga. Artinya variasi bahannya lebih banyak. Ini memang sengaja kita buat. Apa namanya. Hanya seperti ini saja. Ya. Bukan hanya seperti ini. Sengaja ya. Kalau membuat kompos pasti banyak macamnya. Mungkin tambahkan dengan yang lain-lain. Tetapi kita juga ingin tahu. Efektif efisiennya dari formula yang kita cobakan. Seperti itu ya. Makanya. Kalau dari teman-teman yang dari pertanian. Bilangnya. Itu bikin sampahnya steril. Ya. Karena kita gak ada mikroba yang lain. Mungkin saja nanti ketika aerob. Ada mikroba masuk ke sini. Ya. Bisa jadi iya. Tetapi kan. Hampir semuanya. Perlakuannya sama. Harapan kita nanti. Ini akan menjadikan suatu perdoman untuk kita selanjutnya. Artinya kalau kita mau mengolah. Harusnya seperti apa. Nah. Percobaan tahun lalu. Untuk percobaan tahun lalu. Menggunakan biogas. Ya. Untuk biogas. Ini juga bisa sebenarnya untuk biogas. Tinggal tambahkan gas metanya saja. Tahun lalu itu. Yang paling cepat menghasilkan gas. Adalah yang dari kol. Kol putih ini paling cepat. Tetapi. Ya. Dia tidak. Dia kalah dengan. Satu lagi. Limbah dari. Jus. Jadi jus yang biasa kamu beli. Kalau sore itu. Kalau di malabar itu. Ada jus. Kemudian dia ditambahkan. Nah itu dia cepat. Ya. Cepat sekali membuat. Apa namanya. Gas. Ya. Tetapi. Apakah itu gas metan atau tidak. Tidak tahu. Kita hanya tahu bahwa prinsipnya. Kalau misalnya anaerob. Biasanya dia. Yang tumbuh adalah. Yang gas metan. Seperti. Itu ya. Jadi. Pada saat pagi dibuat. Sore itu sudah timbul gelombung gas. Gitu ya. Tetapi. Kita tidak tahu gasnya gas apa. Ya. Seperti itu. Oke. Silahkan membuat tugasnya. Ya. Silahkan membuat tugasnya. Bentuknya mall. Bikin mall dulu. Seminggu. Terus kemudian aplikasi. Aplikasinya bahannya apa saja. Terserah Anda. Ya. Bapak tidak membatasi. Pokoknya satu kelompok harus ada satu. Ya. Saya kira tidak begitu mahal. Misalnya Anda mengambil mikrobannya dari oncom. Oncom paling segini. Cuman. Ya. Paling 2 ribu. 3 ribu. Ya. Masih. Masih ini ya. Masih lebih banyak kan. Anda. Apa. Paket kuota itu ya. 10 giga kan 100 ribu. Ya. Biasanya seperti itu ya. Anda seperti itu. Jadi. Masih lebih murah lah ya. Jadi saya pun tidak mau membebani Anda. Kalaupun tidak mau beli ya. Manfaatkan saja apa yang ada di sekitar Anda. Ya. Misalnya Anda punya apa namanya mikrobannya. Yang paling penting apa? Jelas. Jelas asalnya dari mana. Dan ada justifikasinya. Ada. Ini loh Pak. Saya ambilnya dari sini. Misalnya di rumahnya ada punya peternakan sapi. Pak. Saya tidak mau pakai mikroba itu. Saya mau pakai dari yang langsung pup sapi yang masih panas gitu. Baru keluar. Saya tampung. Saya ambil. Saya masukin sini. Ini tidak apa-apa. Yang penting apa? Di justifikasi saja. Berapa banyak. Dan harus ada videonya juga. Itu ya. Kamu pembuatannya di videokan saja. Tidak usah terlalu profesional. Tidak apa-apa. Yang penting pakai handphone-mu bisa. Yang penting kita ada hasilnya. Jadi Anda nanti bisa presentasi. Sehingga di mata kuliah ini Anda tidak hanya mengetahui secara teoritis juga. Tetapi memang banyak prakteknya juga. Ya. Ini adalah tugas yang kedua. Yang pertama adalah liquid smoke. Oke. Ya. Jadi tugas ini nanti dipresentasikan kapan? Nanti dipresentasikan pada pertemuan ke-9 kalau tidak ke-10. Jadi untuk ke-9 dan ke-10 itu nanti bagus atau tidak Anda harus buat dari sekarang. Karena biasanya dia membuat mungkin sebulan, dua bulan. Ya. Sekarang pertemuan ke-3 Anda membuat berarti pertemuan ke-4 baru jadi. Terus kemudian nanti Anda presentasikan pekan pertemuan ke-9 dengan ke-10. Terus kemudian ada yang bilang, Pak saya kalau tiga macam keberatan. Ya enggak? Anda cukup bikin satu saja. Mau misalnya, Pak saya ingin buru-buru sekarang. Saya beli M4 saja yang sudah ada. Silahkan sekarang. Ikutin prosedurnya. Ya. Seperti itu. Jadi itu rule-nya. Ya. Tidak perlu semuanya bikin banyak. Enggak perlu juga. Tapi kalau kamu membuat banyak ya boleh-boleh saja. Ya. Tetapi selanjutnya satu saja ya. Molnya mau bikin dari apa? Ditentukan. Terus kemudian, Pak ini ada kapalnya segala macam. Ya itu yang kita pinginkan. Itu yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa tahu efektivitasnya seperti apa. Pak enggak ada molase pakai gula merah. Enggak ada gula merah. Ya sudah. Pakai gula putih saja. Gula apa namanya? Gula putih saja. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Yang penting kan tadi ada proteinnya. Ada karbohidratnya. Ada mineralnya. Seperti itu. Sehingga apa? Kita tahu mineralnya sedikit. Tetapi dia butuhkan untuk. Apa namanya? Agar supaya reaksi enzimatis itu tetap berjalan. Ya. Seperti itu. Mungkin kalau kurang jelas silahkan tanya di WA 08119433367. Oke. Sekian tugas hari ini. Ya. Saya akan update. Kondisinya. Kondisi dari masing-masing ini mungkin per tiga hari. Jadi karena sekarang hari Jumat. Mungkin dari Senin. Mungkin nanti hari Jumat lagi. Seminggu dua kali. Terus minggu tiga kali. Nanti akan saya update via WA ya. Makanya cek status WA saya terus ya. 08119433367. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.